Khusyuk di dalam sholat Dan merupakan ruhnya sholat Maka seyukiyahnya Seseorang memperhatikan khusyuan Dan tumak ninah di dalam sholat Kalau khusyuan hilang Sehingga orang yang melaksanakan sholat tersebut Bagaikan burung yang mematuk di dalam sholatnya Dengan gerakannya yang sangat cepat Dan tidak ada tumak ninah Maka sholatnya batal Akan tetapi Jika sholatnya tenang Namun kadang dihinggapi perasaan Atau sedikit lupa Maka hal ini tidak membatalkan Akan tetapi Dia tidak mendapatkan pahala yang sempurna Kecuali apabila dia sadar Kesimpulannya Tumak ninah adalah perkara khusyuk yang paling penting Dia adalah khusyuk yang wajib di dalam sholat Tanpa dia Maka sholat akan batal Wallahu a'lam bilis salab Selamat menikmati Selamat menikmati